Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan saya Rungus Tiamawang Pada kesempatan kali ini video yang ingin saya sampaikan Cara menghitung masa kerja seseorang di masa sekarang atau di masa yang akan datang Atau juga bisa digunakan untuk menghitung umur seseorang Disini saya punya tabel atau isian seperti ini dalam format Excel Tentunya Excel silahkan untuk file nya ini bisa anda undur di bawah deskripsi video ini seperti biasa Undur saja sangat gratis Untuk rumus ini bisa juga anda bungsim di internet Sangat banyak rumusnya ini Silahkan anda cari saja Sesuai dengan keperluan Disini akan saya jelaskan cara perhitungannya atau penggunaan rumusnya Untuk keterangan kulit fungsi disini bisa anda baca Seperti itu Misalnya kita ingin menghitung Masa kerja Si Ahmad ini TMT terakhir atau TMT awalnya Misalnya 1 Oktober 2017 Kita hitung TMT yang akan datang atau sesuai keinginan kita Misalnya 1 Oktober 2024 Ingat formatnya disini harus disesuaikan Ini kan formatnya terdiri dari hari terlebih dahulu Bulan baru tahun Jika tidak sesuai maka musuhnya ini akan error Ini antara ini harus sama Ini juga harus terdiri dari hari Bulan dan Tahun Disini untuk menyesuaikan Klik disininya Ada format Nomber format Silahkan anda sesuaikan Ini formatnya disesuaikan saja Mau seperti ini sama saja Tinggal ok saja Seperti itu Sekarang kita Contohkan cara menghitungannya Ini untuk tahun Selisih tahun Keteranganannya Y Simbolnya Bulan Selisih bulan YM Hari MD Selisih harinya Kodinya di atas Atau kodi fungsi rumusnya Ini saya hapus secara lebih dahulu Untuk rumus pertama ini Saya contohkan cara menggunakan rumusnya Kita menggunakan rumus pertama Rumus Dat Dip ini Dat If Kita ketikkan seperti biasa Selain dengan Masukkan rumusnya Malah rumus kecil Malah rumus besar Bisa jadi masalah Yang penting Benar Ketikannya Lihat Lihat If Seperti itu Ini kerja dengan masalah Tentunya kita kasih Kurang buka Terlebih dahulu Sebagai rumus Ini sintaknya Kita ambil Seperti ini Habis Mohon maaf Kita biarkan saya Seperti ini Kita pilih Tentunya Sel pertama ini B Empat ini Tentunya kita Kasih Titik kuma Atau titik dua Ini tergantung Komputer Anda Sintaknya Jika komputer Anda Titik Titik dua Seperti ini Maka sesuaikan Kebetulan komputer saya Titik kuma Jadi saya menggunakan Titik kuma Tinggal ambil Sel berikutnya C4 Terus kita Kasih lagi Titik kuma Tanda petik Kita masukkan Kudinya Untuk selisih Tahun terlebih dahulu Y Kalau kecil Membesar 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 Seperti ini Tinggal tanda petik Ini sintaknya Sesuaikan saja Misalnya tanda petik Atau tanda seperti ini Tergantung Komputer Atau laptop Anda Disini kebetulan Sintaknya Menggunakan tanda petik Ini tinggal Enter saja Tumatis Jangan terhitung Ini satuannya Tahun Ingat Tahun Jika ingin Bulan Tinggal ganti saja Ini menjadi IM Untuk selisih bulannya Ini Pertama Supaya tidak tergantung Sel disini Ingat Ini sangat Berfungsi juga Kita kunci ini Selnya Ketikkan F4 Pada Keyboard F4 Sekali Letakkan Seperti itu Ini saya unduh Letakkan disini Dissebelah C lebih 4 Ini F4 Pada keyboard Terus Letakkan satunya lagi Dissebelah C4 F4 Dia tidak akan tergeser Jika kita copy Kesebelah sini Kita copykan saja Kesebelah sini Hingga kita ganti Disini Menjadi IM Seperti itu Cuma Tidak akan tergeser Lihat ini Yang teranser Seperti itu Jika kita tidak Kunci Misalnya saya buka kuncinya Cara mengguka kunci F4 Tekan 3 kali Seperti tadi Kita tekan 3 kali 1 2 3 Ini akan terbuka Kuncinya Kita coba Pastikan Di sebelah sini Pasti tergeser Hasilnya tidak maksimal Ini kan sudah tergeser Seharusnya yang disini Tergeser juga Kita undo lagi Itu saja Terangannya Ini kita copy saja Sekali lagi Kita masukkan Kudinya IM Maaf Ini sekali lagi Kita undo Ini sudah benar Ini sudah benar Kita copy saja Hingga ganti Disini IM Ingat Ini harus dikunci Tadi Supaya tidak tergeser Seperti ini Ini kan tidak tergeser Yang di-exer Atau yang diambilnya Tentunya 0 bulan Karena 10 Tinggal kita Masukkan Harnya saja Ganti lagi Ini copy saja Tinggal ganti Disini Jadi IMD Hari kan Date Die Menop Die MD Disini Kita ganti saja Misalnya Supaya tidak sama Agar ada hasilnya Kita ganti 0.9 Seperti ini Kita ganti saja Disini Tanggalnya Supaya ada selisih Harinya 27 September Seperti itu Ini ada selisih Harinya Seperti itu saja Cara memasukkan Rumusnya Apakah Rumus That If Seperti ini Ambil saja Selenya ini Dikurungan ini Seperti itu Ini untuk Menggabungkan Ini rumus Dan Disini Ikuti saja Rumus ini Untuk Menggabungkan Cukup panjang Jika saya jelaskan Disini Ikuti saja Sambil belajar Ini baca Sintagnya Ini juga pernah Saya jelaskan Pada video sebelumnya Untuk Menggabungkan Sel-sel ini Ini gabung Ini gabung Ini Tambahkan Dengan Rumus Dan Untuk Hubungkan Rumus Text Ini juga Pakai Cont Ketinet Rumus Menggabungkan Juga Disini Saya tidak Jelaskan Untuk Menggabungannya Silahkan Anda Cari saja Bungsing Jangan Menggabungkan Ini Karena Terlalu panjang Termusnya Ini Bagaimana Jika ingin Menghitung Today Atau Hari ini Ini bisa Kita ganti Today Saja Misalnya Kita ingin Menghitung Sampai Saat Ini Masa kerjanya Atau Usia Seseorang Kita ganti Sama Dengan Today Seperti ini Saja Today Otomatis Dia akan Menghitung Sampai Saat Tangga Laptop Ini Tangga 25 2021 Seperti itu Masa kerjanya 3 tahun 7 bulan Semenis Sari Misalnya Diganti Selaikan Saja Tmd Awalnya Dia akan Otomatis Bermubah Atau Anda Langsung Saja Penggunaan Termus Sudah Seperti ini Ini Saya jelaskan Termusnya Kita hapus Ini Lagi Kita Masukkan Ini Data Dip Kita Masukkan Kita Ambil Sela Tentunya Sela Ini Saja Kurang Buka Terlebih dahulu Karena Ini Tidak Kita Selisihkan Kita Mengambil Today Saja Tutup Kita Tutup Today Kita Tutup Kita Kasih Disini Y Maaf Sintak Saya Agak Lupa Today Ada Yang Lupa Disini Sintak Sekali Kita Ulang Sama Dengan Kita Masukkan Termus Ini Tadi Kita Copy Saja Ini Saya Terkadang Juga Kurang Hapal Dengan Rumus Ini Kita Copy Seperti Ini Kita Ambil Disini Tadi Sel Tadak Kasih Tanda Petik Seperti Sesuaikan Saja Kita Ambil Today Kita Kurang Lagi Ini Kita Kasih Tanda Petik Kuma Seperti Ini Kita Kasih Skodinya Y Untuk Selisih Tahun Sekarang Kita Inter Saja Seperti Itu Ini Sudah Sama Untuk Mengupil Keselah Sini Ini Kita Kunci Terlebih dahulu Supaya Tidak Tergisar Ini Saya Contohkan Jika Langsung Dikupil Dia Tergisar Seperti Ini Dia Akan Mengambil Kolom Tau Sel Di Sebelah Jadi Kita Kunci Terlebih Dahulu Ketikan Disini F4 Pada Ibut Kita Kopikan Saja Seperti Ini Matis Dia Akan Menyesuaikan Tapi Ingat Disini Komosnya Dinembang Jadi IM Untuk Selisi Bulannya Disini Jadi Untuk Selisi Harinya Seperti Itu Ini Mohon maaf MD Bukan JD Saya Lagi Ada MD Ini Sama Hasilnya Ingat Ini Kodinya MD IM Harus Sama Ini IM Ini Saya Tidak Jaskan Untuk Menggabungkan Ini Silahkan Anda Bungsing Atau Ikuti Sintak Ini Sesuaikan Saja Otomatis Dia akan Terhitung Masa Kerjanya Jika Mengambil Tahunnya Saja 4 tahun Jika Mengambil Bulannya 4 Tahun 4 Bulan Disini Misalnya In Mengetahui Nama Siswa Mengetahui Umur Siswa Intinya Sama Saja Seperti Di Atas Ini Menggunakan Rumus ENT Ini Untuk Mengetahui Tahunnya Langsung Ini Juga Untuk Mengetahui Tahunnya Langsung Menggunakan Rumus Jark Pak Ini Seperti Tadi Cuma Ini Untuk Mengetahui Tahunnya Langsung Tidak Selisihnya Ini Untuk Bulannya Saja Ini Untuk Harinya Saja Tidak Selisih Tidak Selisih Harinya Totalnya Misalnya Tanggal Lahir Seseorang Saya Coba Tanggal Lahir Saya Misalnya 17 06 19 89 Rumah Saya 31 Tahun Disini 393 Bulan Jika Dihitung Dalam Bulan Jika Dihitung Dalam Hari Seperti Ini 11 660 Hari Ini Rumus Silahkan Saja Anda Pakai Saya Tidak Jelaskan Saya Jelaskan Sedikit Untuk Rumus ENT Ini Kenapa Jadi Menggunakan Rumus ENT Sebenarnya Untuk Rumus Ini Terkadang Tidak Ada Selisih Karena Belum Tentu Satu Tahun Ini 365 Hari Bisa 366 Seperti Ini Ada Selisih Sedikit Untuk Pembeletannya Sebenarnya Untuk Pembeletan Saja Itu Untuk Untuk Menggunakan Rumus ENT Jika Menggunakan Rumus Yang Perak Ini Lebih Aktual Karena Dihitung Secara Aktual Disini Sintak Kita Ambil Disini Sintak Disini Ada Pilihan Seperti Ini Biasanya Kita Ulang Rumus Sintak Kita Masukkan Kita Ulang Masukkan Rumus Sama Dengan Sintak Sintak Bisa Indic Tentunya Tudah Kita Hitung Sejarah Ini Saja Disini Kita Masukkan Disini Basis Datanya Disini Kita Ambil Yang Aktual Aktual Ini Ada Hitungannya Yang Lupa Kita Ambil Yang Ini Satu Basisnya Jika Inter Saja Seperti Itu Ini Komanya Ketahuan Jika Tidak Menggunakan Dengan Down Ini Kita Gunakan Dengan Down Untuk Pembulatan Saja Sama Saja Ini Rumusnya Seperti Itu Juga Kita Gunakan Dengan Down Untuk Membulatkan Ketikkan Saja Disini Dengan Down Seperti Itu Tinggal Inter Saja Mohon Maaf Tinggal Masukkan Disini Nol Pembulat Yes Seperti Itu Selesai Untuk Ini Untuk Rumus Yang Langsung Mengetahui Tahun Bulan Dan Harinya Gunaan Rumus Ini Sama Saja Seperti Tadi Rumus Ini Sebenarnya Ini Penggunaan Rumus That If Intinya Pakai Saja Rumus Sesuaikan Saja Disini Untuk Mengetahui Ini Rumus That If Sama Saja Ini Saya Contohkan Misalnya Ini Tadi Sekali Lagi Saya Rumus Sesama Dengan That Click If Kita Buka Seperti Ini Kita Ambil Sel Disini Kita Tuliskan To Die Seperti Ini Kita Tutup Kita Masukkan Angkanya Disini Mau Selisih Tahun Atau IM Misalnya Selisih Tahun Termeluk Tanda Petik Seperti Ini Tanda Petik Tinggal Tanda Sama Hasilnya Tahun Jika Ingin Bulan Tadi Selisih Bulannya Kita Ambil Seperti Ini Hasilnya 11 Bulan Jika Ingin Hari Tadi Tidak Ambil MD Seperti Ini Hari Ini Menggabungkan Saja Tadi Rumus Dengan Rumus Ini Tadi Dan Concatenate Seperti itu Saja Untuk penyesuaian format Tadi disini Bisa Anda Sesuaikan Formatnya Mark Format Silahkan Cari Formatnya Sesuaikan Antara Yang pertama Ini Harus sama Yang kedua Karena Untuk Menghitung Selisihnya Jika Pakai Selisih Misalnya Kita Tidak Ingin Pakai Tadi Kita Masukkan Tangga Yang kita Ingin Menghitung 30 Menghitung Menghitung Pada Saat Ini Atau Di Saat Liptop Ini Sesuai Tanggal Liptop Kita Patikan Toda Atau No No Bisa Juga Seperti Ini No Tinggal Enter Untuk Menyesuaikan Format Tadi Disini Format Nomor Nya Bisa Diganti Jika Kita Ganti Maka Akan Kita Ganti Seperti Ini Tidak Akan Jalan Nomornya Maaf Ini Masih Jalan Karena Format Sama Kita Ganti Yang Format Terlebih Dahulu Bulan Kita Cari Format Yang Bulan Ini Tahun Terlebih Dahulu Apakah Ini Bisa Jalan Masih Bisa Jalan Ternyata Masih Bisa Jalan Walaupun Diganti Bagaimana Jika Disini Kita Ganti Apakah Masih Bisa Jalan Juga Kita Coba Ganti Dengan Format Yang Lain Kita Format Custom Kita Coba Yang Lain Format Seperti Ini Apakah Bisa Jalan Ternyata Masih Juga Bisa Jalan Disini Yang Penting Format Disini Seperti Ini Ata Format Format Tangga Seperti Ini Masih Bisa Jalan Ini Remusnya Apakah Ini Tengah Palet Atau Tidak Kayaknya Ini Palet Kita Coba Ganti Disini 0 2000 Bisa Masih Bisa Jalan Kita Format Disini Tangga 30 Juga Bisa Jalan Disini Kita Ganti Lagi 30 Kita Tukar Lagi 12 Ini Tidak Bisa Jalan 30 12 Jika Format Tangganya Tidak Sesuai Tidak Akan Jalan Sesuai Saja Format Bisa Jalan Seperti Itu Antinya Disesuaikan Saja Format Agar Remus Ini Bisa Jalan Saja Yang Saya Dapat Sampaikan Pada Kesempatan Video Kali Ini Maaf Jika Penjelasannya Agak Sedikit Panjang Dan Agak Rebat Karena Masalah Remus Exo Ini Pengeluh Latihan Dan Praktik Tidak Bisa Langsung Secara Langsung Dijelaskan Jika Tidak Dipraktikan Langsung Seperti Itu Akhir Kata Abin Taufiq Wa Idaya Assalamualaikum Waalaikum 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 Waalaikum